Selasa pagi, Ajang Tahunan O2SN dan FLS2N tingkat SD Sekota Jambi digelar di Sekolah Dasar Negeri 204 Kota Jambi. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Arman. Turut hadir kabit pembinaan SD Supardi, serta Kepala Sekolah SD Sekota Jambi dan seluruh peserta lomba. Ajang ini digelar untuk menyeleksi bahkan potensial siswa baik dalam bidang seni maupun olahraga. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan melepaskan balon yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi bersama Kepala Sekolah yang hadir dan disambut meriah oleh para peserta dan para majelis guru. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Arman mengatakan, seperti tahun sebelumnya dalam pergelaran O2SN maupun FLS2N Kota Jambi menjadi juara umum untuk tingkat provinsi. Dan pada tahun ini, dirinya mendorong penuh semua siswa yang mengikuti O2SN dan FLS2N untuk membawa kembali juara umum kembali ke Kota Jambi. Dan sebagaimana tahun-tahun yang sudah, Kota Jambi selalu menjadi juara umum dan kita berharap untuk ke depan tahun 2018 ini insya Allah Kota juga akan berusaha untuk tetap mempertahankan juara umum tiga provinsi.